Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada teman kali ini saya kembali menjawab pertanyaan komentar Pertanyaannya begini Terakhir men bulan Juli tanggal 17 Kemarin tes peg hasilnya positif 2 garis Tetapi kenapa periksa kebedaan tidak bisa melihat ada kantong janin ya Berarti USG tidak terlihat kantong janin Malah disuruh tes darah agar tidak tahu hamil berapa bulannya Gimana ya Oke Kalau tes darah itu hanya untuk melihat apakah hamil atau belum ya Apakah ini ya Untuk mengetes kehamilannya Menggunakan tes darah Terus kemudian Ini ya USG kali ini tidak terlihat ya Jadi Usia kehamilannya Sampai kemarin itu tanggal 3 ya Tanggal 17 sampai kemarin tanggal 3 September ya Jadi 17 Juli Mes terakhirnya 17 Juli ya Oke Jadi 17 sampai dengan 17 Agustus Itu sudah 4 minggu Lebih 2 hari Terus kemudian Dan sisanya Tanggal 17 sampai dengan Agustus Berarti Sampai dengan Agustus Berarti 3 3 ya Tadi lebih 3 hari ya Maaf bukan 2 hari Tapi lebih 3 hari Jadi 3 ditambah 13 Itu 16 Jadi ditambah 2 minggu 6 minggu 6 minggu Lebih 2 hari 6 minggu Lebih 2 hari Ditambah 3 Jadi 6 minggu Lebih Ini Usia kehamilannya 6 minggu Lebih 5 hari ya Sampai Dengan Kemarin Tanggal 3 ya Jadinya Tadi 4 minggu Tambah 2 6 minggu Sisanya Tadi Sisanya 3 ya Maaf Jadi lebih 6 hari Jadi Hampir 7 minggu Ini belum kelihatan Janenya Ya Kalau belum kelihatan Janenya Atau untuk melihat Usia kehamilannya Itu memakai USG Nanti Bisa kontrol USG 2 minggu Lagi Untuk melihat Apakah Kehamilannya Ini Bisa berkembang Atau Tidak Ya Ataupun Nanti Jika 2 minggu Kontrol Itu belum Terlihat Atau hanya Terlihat Kantongnya Saja Bisa Ditunggu Sampai Usia Kehamilan 12 Sampai 14 Minggu Karena Sayang ya Kalau Misalkan Hamil Tidak Ditunggu Sampai Usia Yang Seharusnya Usia 12 Sampai 14 Minggu Itu Memang Harus Sudah ada Janen Dan Detak Jantung Jika Tidak Ada Janen Dan Detak Jantung Itu Otomatis Sudah Merupakan BO Atau Kehamilan Kosong Jadi Untuk Mendeteksi Untuk Menunggu Itu Sampai Usia Kehamilan 12 Sampai Dengan 14 Minggu Untuk Memastikannya Apakah Benar-benar Tidak Bergembang Karena Sebagian Ada Yang Sulit Hamil Itu Kemungkinan Disayangkan Karena Pada Usia Awal Kadang Itu Tidak Terlihat Karena Pernah Ada Kasus Itu Usia Kehamilan 9 Minggu Itu Aja Belum Terlihat Terus Kemudian Kembali Lagi Sudah Terlihat Janen Dan Detak Jantung Jadi Itu Tujuannya Untuk Menunggu Sampai Usia 12 Sampai 14 Minggu Adalah Untuk Menunggu Apakah Benar-benar Kehamilannya Ini Berkembang Atau Tidak Ada Janenya Atau Tidak Jadi Itu Untuk Menunggu Untuk Memastikan Kehamilannya Berkembang Atau Tidak Terus Ini Bingung Speknya Konsumsi Vitamin yang Diberikan Istirahat Cukup Gisi Seimbang Dan Kontrol Rutin Serta Tidak Boleh Stres Tidak Boleh Kecapean Jadi Sekian Jawaban Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Atas Pertanyaannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye